247 de Israel neresiydi bulul ardından Halo guys balik lagi bersama nyaris terkenal Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Membawa peta yang menunjukkan Israel mengambil tanah Palestina Saat berpidato di sidang umum PBB Erdogan menggunakan teknik dari presentasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Tentang program nuklir Iran pada sidang PBB tahun 2012 lalu Pada pidatonya itu Erdogan menanyakan di mana tanah Israel dimulai dan berakhir Sambil mengangkat peta yang menunjukkan semakin menyusutnya tanah Palestina Dari rencana pemisahan PBB tahun 1948 hingga saat ini Erdogan pun terus menyinggung dan mengatakan pada sidang hari ini tampaknya tidak ada kehadiran orang-orang Palestina Karena seluruh tanah adalah milik Israel Tetapi apakah dengan yang mereka dapatkan pada saat ini cukup bagi Israel? Tidak Israel masih mau mengambil alih tanah yang tersisa milik Palestina Pemimpin Turki itu merujuk pada rencana Netanyahu yang mengumumkan rencana Untuk mencaplok wilayah di lembah sungai Jordan dan tepi barat Yang dibuat menjelang pemilihan umum baru-baru ini Erdogan juga menggunakan presentasi untuk mengutuk apa yang disebut kesepakatan abad ini Yang dipromosikan oleh pemerintahan Donald Trump sebagai solusi untuk konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung cukup lama Erdogan menyebutkan tujuan sebenarnya dari rencana Amerika adalah untuk menghilangkan prioritas negara dan rakyat Palestina Erdogan berpendapat dan memperingatkan bahwa implementasinya hanya akan menghasilkan pertumpahan darah Dengan sangat tegas, Presiden Turki itu berbicara kepada para pemimpin dunia Bahwa wilayah Palestina yang ditempati oleh Israel adalah tempat ketidakadilan yang paling mencolok di peta ini Erdogan juga mengutuk PBB karena tidak efektif Menunjuk serangkaian resolusi yang mengutuk pendudukan Israel atas Palestina sebagai ilegal yang tidak pernah dilaksanakan